selamat sore selamat sore ini untuk yang PS 2020 nya masih versi 1.07 datapack 7 disini kalian bisa update ke datapack 8 atau versi 1.08 secara manual ini saya tutup dulu kemudian silahkan download file update dari dlc7 ke dlc8 file nya sudah ada di deskripsi file nya file isinya 2 folder yang pertama folder bypass yang kedua folder update dari versi 1.07 ke 1.08 sebelum ke situ silahkan jika sebelumnya sudah di install pad ini kan file edit ya ini kebulan sudah saya pindah ke sini pak edit nya jadi sisakan grafik sama sistem ini yang pertama kita update dulu dari versi 1.07 ke 1.08 silahkan copy semua file yang ada di dalamnya masukkan masukkan ke folder instalasi PS saya dd game steam steam steamapps common kalau default nya biasanya dc program file file x86 steam steamapps 2020 disini sebelum copy paste mestikan file update atau patch line nya dihapus terlebih dahulu jadi sisakan file database 1 sampai database terlebih dahulu ya kemudian baru kita copy paste disini kita refresh ya jadi di folder download tadi cuma 7 sekarang sudah ada ddp8 kemudian silahkan jalankan terlebih dahulu base nya steam 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 biasanya kalau update manual seperti ini di steam minta update-updatean sedikit untuk untuk dapat sedikit setan 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 selamat menikmati ya versinya sudah menjadi versi 1.08 data pack 8 disana ada juga yang ketika update manual seperti ini otomatis kembali ke versi light kalau kembali ke versi light silahkan bypass dengan file yang ada di folder tadi juga nah ini file bypass silahkan copy semuanya ke folder instalasi nah silahkan paste disini kemudian coba jalanin lagi nanti pasti sudah menjadi full unlock seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.